Grogi banget sih mas. Grogi terus pasrah sih. Pasrahnya kenapa? Ya mau gimana saya nggak bisa dance, saya belajar hitungan hari dengan koreografi secepat itu, sedetail itu. Ya pasrah aja dia mau marah emang saya salah, mau gimana lagi. Mau mentang dia juga senior. Mas Rudi, ini kan berubah waktu kita mepet, jadi saya mohon atensinya lebih gimana ya, ya lebih aja gitu loh. Jadi jangan-jangan lemes-lemesan ini, jadi awal gerakan sampai akhir gerakan nggak dapat ketukannya semuanya gitu loh. Tempon ya? Tempon ya? Gimana? Susah ya? Susah banget. Padahal kalau aku tanya itu dance-nya paling gampang nih, gerakannya paling gampang. Masih mau coba? Masih mau latihan? Ya, masih coba deh. Saya melihat usaha yang sangat keras dari Rudi pada saat dia latihan koreografi. Saya tahu Rudi tidak bisa dan tidak terbiasa melakukan hal tersebut. Tapi saya melihat sebuah keinginan dari seorang Rudi untuk tampil sempurna di hadapan Meme nanti. Tadi saya ngobrol sama tim ya, ini gerakan memang sulit. Kita posisikan Meme ini nonton parade. Mas Andi ini masuk sama rombongannya, ya kan? Bikin dancers sampai flashmob. Nah dari flashmob mau selesai ke freestyle ya tadi ya? Iya. Rudi muncul. Jadi Rudi nggak usah ngedance tapi ngikutin beat musik aja. Nanti kita kasih gimmick bawa bunga. Meme jangan tahu dulu ini bawa ini yang Rudi. Jadi untuk kostumnya nanti ini yang cover all ya? Dari atas sampai bawah. Ya. Sebenarnya Meme nggak tahu bahwa ini Rudi. Ini Rudi. Oke. Gimana kalau kayak gitu? Kira-kira kalau kostum nih apa mas? Kalau yang cover all? Ada sih. Cover all dari atas sampai bawah kita ada Iron Man. Akhirnya solusi untuk treatment dan kostum untuk menutupi Rudi sudah selesai. Ini kan udah mendekati eksekusi ini. Hanya tinggal hitungan hari. Karakter Meme sendiri gimana sih? Biasanya kalau dikasih surprise kayak gitu. Karakter Meme tipikal cewek yang manja ya. Karakter Meme suka nonton drama Korea. Jadi mungkin terbawa skenario, terbawa cerita. Jadi dia menambahkan dia adalah sosok yang berada di drama tersebut gitu. Karakter Meme. Mudah-mudahan dengan apa yang kita rencanakan ini. Ini bisa membuat dia bahagia, terharu. Dan yang pasti ini kan akan di tempat rame nih. Kamu di awal bilang sama saya bahwa saya ini orangnya pemalu gitu. Dan kita buktiin ini menjadi sesuatu yang sangat monumental lah. Akhirnya solusi untuk treatment dan kostum untuk menutupi Rudi sudah selesai. Dan kemudian pihak entertainment mengajak tim ke lokasi eksekusi pelamaran. Terima kasih. Bentar 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 bentar. Serius nih Mas? Di hadapan semua tamu yang datang. Sempat kaget. Terus sekarang saya orang yang pemalu. Saya susah berada di kerumunan banyak orang. Ini belum weekend ya. Udah belum weekend, kita udah standar yang serangan ini. Jadi nanti kalau belum weekend ya bisa tiga kali lipat. Oh Mas, gimana nih Mas. Semangat Mas. Oke, semangat ya. Siap. See you on the show berarti. Ya, thank you. Brod! Brody! Siap poterin ya? Siap nggak siap harus siap. Nah sekarang kita harus persiapan. Jangan nervous dong. Pelamar malam! Rehearsal! Kalau biasanya kami selalu melakukan rehearsal sesaat sebelum eksekusi pelamaran. Namun kali ini kami tidak bisa melakukan hal tersebut. Akhirnya tim hanya bisa melakukan blocking kamera di tempat eksekusi pelamaran. Dan itu benar-benar menjadi kendala buat kami. Baya putih maju, ada ke depan, ada ke depan. Karena eksekusi kali ini kita lakukan di tempat terbuka, cuaca akan menjadi kendala buat kami. Dan kebetulan memang saat sekarang ini lagi musim hujan. Lu udah gelap loh Mas. Ya, nggak bisa diprediksi dan betul. Pernah nggak? Tiba-tiba mau show? Terus hujan gede. Tetap berlanjut apa nunggu sampai? Tidur waktu. Oke. Estimasinya bisa berapa lama? Setengah jam. Setengah jam. Kalau setengah jam masih hujan? Kita nggak jalan. Tidur. 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 sub indo by broth3rmax